Huawei keluarin laptop lebih enteng daripada Macbook Air Oke, jadi sekarang gue lagi ada di event launch-nya si Huawei Dan mereka tuh lagi keluarin beberapa produknya Dia keluarin Matebook, dia keluarin Huawei MatePad Kalo disini gue liat-liat ada kayak beberapa TWS-TWS-nya mereka Cuma gak dibahas di eventnya gitu sih Oke, yang pertama gue akan bahas dulu si MatePad 11.5s Gue tuh kadang suka bingung sama type-type-nya si Huawei Karena entah kenapa, mereka tuh keluarin cepet banget Dan jadi banyak banget kan variannya Ini gue liat ya sekarang aja di official store-nya mereka Itu tuh udah ada yang MatePad 11 biasa MatePad 11.5 yang biasa MatePad 11.5 yang Peppermint Dan sekarang mereka keluarin lagi MatePad 11.5s Tapi gue cukup liat kenapa si Huawei keluarin 11.5s ini Mereka memang lebih point out untuk orang-orang yang suka gambar Dan gue juga senang sih mereka tuh keluarin satu aplikasi Yang mereka klaim tuh bisa kalahin Procreate Kalo misalnya kalian gak tau Procreate itu adalah Salah satu aplikasi yang biasanya dipake di tab ya di iPad Kalo untuk Procreate ini Dijualnya itu sekitar Rp229.000 sekali beli Nah yang Huawei keluarin aplikasinya itu adalah GoPaint Waktu gue dateng ke eventnya mereka Disini gue liat banyak banget yang dipajang Itu gambar-gambar gitu kan Di akhir gue baru enggak Kalo ternyata semuanya ini digambar pake GoPaint Keliatan ya dari pojok kanan bawahnya itu ada tulisan GoPaint Mereka memang klaim kalo si GoPaint ini tuh lebih baik daripada si Procreate Dengan layer yang bisa lebih banyak Brasnya lebih banyak juga Settingan-settingannya lebih banyak Dan Ini tuh free kalo misalnya kalian beli MatePad 11.5s ini Gue gak tau nih kalo misalnya nanti Akan di GoPublic Aplikasinya itu bayar atau enggak ya Dan berapa bayaran ya Ya karena gue penasaran Mumpung gue lagi di eventnya juga Kita langsung cobain aja nih Disini gue pake MatePad 11.5s nya Ya kalian bisa liat itu dia aplikasinya Kita langsung mencet Nah pertama waktu kita buka Mau buka project Disini kita bisa pilih ya resolusinya mau berapa Bahkan sampe 4K pun ada cuy Nah yang pertama gue pengen coba liat Brushnya sebanyak apa sih Dan ternyata bener dong Kalian bisa liat nih ya banyak banget Bahkan kategori-kategorinya juga Ada banyak di sampingnya Kalo misalnya masih kurang Ini juga ada tombol import Kalian bisa coba cari di third party Atau download dari website atau apapun ya Let's say gue pilih brush ini Di dalamnya itu settingannya juga Banyak detail banget Jujur gue sama sekali Tidak paham apa ini semua Ya kalian bisa liat ya Ini bahkan di bagian atas Section-section nya juga ada Total gak salah bisa sampe 70an setting Jadi bahkan satu brush itu sendiri Ya lu bisa customize Se yang bener-bener presisi gitu Di bagian kiri canvasnya ini tuh Ada kayak size Itu biasa aja Mereka juga bilang katanya Delay nya tuh sangat tipis Kita akan coba ya Terus yang gue sadarin juga Waktu gue ngetes adalah pressure Sensitivity nya mantep banget pak Setipis apapun pergerakan lu Setipis dan setebel apa Lu tekan Ini bakal berpengaruh banget Ini jadi hal yang penting banget sih Buat kalian yang gak gambar Plus juga Memang tujuannya si Huawei itu Pengen banget bikin Kalo misalnya orang yang gambar Di matte pad yang mereka itu tuh sama Kayak ngegambar di kertas gitu Makanya layarnya itu mereka bikin paper matte Enak juga kalo pake paper matte Misalnya ada lampu Dia tuh langsung gak bias ya Gak mantul gitu Sebenernya gue juga seneng sih sama keyboardnya mereka Waktu gue cobain ngetik Gila entah kenapa gue ngerasa nyaman gitu Kalo secara bentukan matte padnya Bahan matte padnya dan ketebelannya sih Gue ngerasa Gak terlalu jauh beda ya sama yang sebelumnya Mereka juga kan ada aksesorisnya Kayak di bagian belakangnya Semua tuh magnet Jadi tinggal ditempel aja Kalo mau dipakein keyboardnya juga bisa Atau misalnya mau dilepas keyboardnya Itu juga bisa Dan untuk harga si matte pad 11,5s ini Kemarin udah di announced dan harganya adalah 8 juta kembali seribu Pre-ordernya udah buka Langsung aja ke website-nya Huawei Atau misalnya ke e-commerce-nya mereka Menurut gue worth it kalo misalnya lo beli sekarang ya Karena gila lo Liat aja deh Hadiahnya tuh kayak ada pensil Ada keyboard Ada mouse juga Ya kalo lo beli terpisah itu mahal banget Oke kita akan lanjut ke Laptop MacBook X-nya Wah gila ini namanya ya Udah mirip-mirip MacBook nih bro Ya memang sengaja ya Gue rasa ini adalah pemilihan nama Yang cukup membuat kompetisinya Semakin lebih panas gitu Dimana mereka juga membandingkan ukuran dari Macbook X Pro ini sama si Macbook Air Yang beda sekitar 300 gram coy Cukup jauh Yang gue suka waktu kemarin di eventnya mereka tuh adalah iklan ya Menurut gue keren banget Karena gue penasaran gue juga langsung cobain dong Dan memang sih Gue pegang satu tangan ini enteng banget pak Secara bahan yang gue pegang feelnya juga unik gitu Bukan kayak bahan material yang biasa gue ngerasa Kayak ada karbon-karbonnya gitu lah Ya sorry kalo gue sotoy Secara looks gue suka karena ini simple banget Ya elegan juga keliatannya Warnanya juga gue suka Ya pastinya yang dikorbankan adalah port ya Karena ini sangat amat bikin Mereka juga bilang ya Untuk bahan yang mereka pake Terus untuk efisiensi komponen Desain komponen di dalemnya Itu sangat efisien That's why mereka bisa bikin seenteng ini gitu Dengan airflow yang juga tetep bagus katanya Tapi kan kita gak bisa cobain ya Gagaming disana segala macem Karena sebenernya Ini tuh spek bener-bener gokil sih Itel Core Ultra 9 Gak cuman tipis Kalo Macbook Air itu kan tipis Tapi untuk penggunaan berat lo gak bisa pake Tapi disini lengkap cuy Lo suka tipis Lo pengen pake buat pekerjaan berat Ini bisa banget Bahkan buat main gaming juga sangat bisa Gue coba juga ya buat buka satu tangan Yoi bisa lah pastinya Oh iya anyway layar ini juga touchscreen ya Terus kalo misalnya kalian enggak ya Di ujung-ujung layar ya Kalo laptop normalnya kan kotak gitu ya Kotak patah gitu Kalo ini tuh rounded Gue gak tau sih apakah kalian suka atau enggak Oke buat harga si Matebook X Pro ini adalah 35 juta kembali seribu Gak tau apakah wartet atau enggak Cuman memang secara spek Dan secara quality Menurut gue oke-oke aja sih Tapi gimana pendapat kalian Soal kedua barang ini Tulis pendapat kalian di kolom komen Kalo ada argumen yang berbeda juga Gak apa-apa ditulis aja Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya